maka rumus agar bisa belajar menerima ketentuan Allah gimana yakin Allah tidak akan memberikan beban melebihi batas kemampuan kita berarti apa Hilman berarti Allah tahu kenapa Bunda yang dikasih ujian itu kenapa ayah yang dikasih ujian itu kenapa teman-teman sayang yang mendapatkan takdir itu kenapa enggak yang lain karena Allah tahu kata Allah hambaku aku melihat hati dan pundakmu cukup kuat untuk bisa menerima ujian itu kenapa enggak yang lain yang lain enggak kuat kamu kuat kenapa enggak yang lain yang lain enggak bisa kamu bisa maka belajar itu dengan ketentuan Allah Ah Hilman sejak kecil saya dibesarkan dalam keadaan yatim ayah saya meninggal sejak saya SD setelah itu ibu-ibu saya mengurus saya sendiri sebagai seorang single parent makanya mohon maaf ya menurut saya ma ini menurut saya ya kalau salah mohon maaf ya menurut saya ma antara suami yang ditinggal istri dengan istri yang ditinggal suami kayanya lebih kuat istri yang ditinggal suami biasa aja ya nggak usah nggak usah sombong itu biasa aja Hai itu yang saya rasakan makanya bapak-bapak disini nggak usah berlagu ya ternyataan enggak penting-penting amat dalam hidup gitu nggak bercanda ini Maya saya dibesarkan oleh seorang ibu yang luar biasa singkat cerita ibu saya memasukkan saya ke pesantren Hai ibu saya bilang begini iman waktu kecil saya dipanggilnya iman kalau di rumah iman nanti iman masuk pesantren ya mama doakan insyaallah nanti iman jadi Ustadz Hai saya bilang begini ma masa Ustadz modelan begini ma dulu tuh saya nakalnya minta ampun kelihatan kan ya saya itu nggak bisa diam orangnya tapi ibu saya sering dikomplen sama tetangga ibu ini si iman begini 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 apa kata mama saya jangan begitu Insyaallah nanti Hilman jadi Ustadz itu ucapan ibu saya kemudian singkat cerita saya dimasukkan ke pesantren kelas 1 kelas 2 kelas 3 sampai kelas 4 kelas 1 SMA waktu kelas 4 itu kemudian ibu saya sakit struk mungkin ada yang tanya A di mana pesantrennya dulu saya pesantrennya di Garut pondok pesantren terlalu arkam satu almamater dengan Ustadz Adi Hidayat beda angkatannya beliau kakak kelas saya beda 5 tahun dari saya saya dibawahnya beliau adik kelasnya beliau saya dulu pernah marah sama Allah ya Allah kenapa engkau mengambil usia ayah saya di saat saya masih kecil di saat saya masih butuhnya ayah saya di saat saya sangat berharap kasih sayang tapi ibu saya yang menguatkan apa kata ibu saya Hilman jangan khawatir kita punya Allah kita punya siapa kita punya Allah kata mama saya nanti Hilman belajar di pesantrennya pernah saya bilang mama dari mana biayanya dari mana uangnya dari mana nanti untuk hidup di sana dan seterusnya kata mama saya nanti mama yang cari sendiri mohon maaf ya ibu saya tukang jualan di pasar tradisional almarhum ayah saya dulu bantuin ibu saya di pasar dulu saya nggak pernah nyangka kalau ibu saya apa mampu apa enggak makanya ibu saya itu punya kebiasaan setelah subuh berangkat ke pasar pulang zuhur sholat zuhur ganti baju setelah itu kemudian keliling kampung jualan yang penting anaknya bisa sekolah makanya seorang ibu itu untuk anaknya bisa berkorban apapun betul seorang ayah juga demikian tapi kemudian Allah dengan segala skenario nya ketika saya kelas 4 setara kelas 1 SMA ibu saya sakit struk setelah ibu saya sakit ibu saya hanya bilang begini Hilman kalau Hilman mau sekolah harus pinter biar dapat biaya siswa karena mama udah nggak bisa ngasih lagi biaya sama Hilman setelah ibu saya sakit makin terpuruk saya sempat marah sama Allah ya Allah kenapa kau panggil ayah saya setelah itu kau panggil ibu saya dalam keadaan yang sakit kenapa ya Allah tapi ibu saya itu nggak pernah berhenti mendoakan kebaikan kalau saya libur dari pesantren saya pulang ke rumah saya suka nyuapin ibu saya karena beliau Hai ibu saya itu dengan izin Allah ya kalau setiap pagi suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi Hai satu kali ibu saya bilang begini iman nanti iman ceramah di TV ya seperti ustadz-ustadz itu terus saya bilang nggak mungkin mah kita orang kampung kita orang desa saya asli orang Garut Jawa Barat untuk ke Jakarta dulu kayaknya jauh gitu ya dulu kata mama saya kita punya Allah aminkan saja apa kalimatnya aminkan saja ada iklan pakai bahasa Inggris kata mama saya nanti Hilman sekolah pakai bahasa Inggris maksudnya ke luar negeri saya bilang nggak mungkin dari mana biayanya kita orang miskin kita orang susah kata mama saya kita punya Allah Allah maha khayana aminkan saja ibu saya punya kebiasaan kalau setiap beres sholat baca talbiya satu kali saya tanya mama mama tuh kenapa kalau setiap beres sholat suka baca talbiya dipeluk badan saya dicium kening saya diusap kepala saya kata mama saya Hilman mama ingin sekali berangkat ke Baitullah mama doakan ya iman bisa bolak-balik haji umroh ke Baitullah saya menjawab kalimat yang sama enggak mungkin mah kata mama saya kita punya Allah aminkan saja ibu bapak ayah bunda teman-teman sayang waktu begitu cepat berlalu dengan izin Allah sekarang apa yang dulu ibu saya ucapkan sekarang terjadi semua ibu saya bilang nanti Hilman ceramah di televisi sekarang setiap pagi mungkin ada di antara pemirsa yang suka menyaksikan di CNN Indonesia atau kadang mungkin di trans TV dengan izin Allah tapi saya sedih apa sedihnya ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi karena Allah lebih dulu memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi saya dapat kesempatan ke Amerika ke Kanada ke Timur Tengah ke Jepang dengan izin Allah Ustaz pinter ya yang pinter bukan saya tapi yang hebat adalah ribonya hati ibu saya untuk bisa menerima keadaan yang terjadi kepada kita waktu itu sekarang kita bisa berangkat haji umroh dengan izin Allah kapan saja karena ada tur and travel yang kita bimbing dengan izin Allah tapi saya sedih tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah apa pesan yang mau saya sampaikan saya yakin apa yang sedang Allah berikan kepada kita saat ini itu sesuai dengan kemampuan kita maka kata guru saya Hilman tidak mungkin seseorang itu diberatkan hidupnya kecuali sedang Allah rencanakan dia menjadi orang besar dalam hidupnya maka kadang dalam hidup kita harus dibanting 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 dibanti agar kita bisa terpelanting dalam hidup kadang kita harus ditempa 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 agar kita bisa ditempatkan pada keadaan yang lebih baik kita harus dibentur 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 agar kita bisa dibentuk dalam keadaan yang lebih baik dan itu yang akan menjadikan kita yakin Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV